Ketua KPU dan Bawasan Provensi Cahaya Jakarta, para perusahaan Bintana dan Bintana Pesatakan 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 yang diintai dan saya pahamakan. Sebagai pusat yang berkirpan dan ketakwa, mari kita selantiasa mengenai kunci dan syukur kehadiran Tuhan yang mahasiswa karena atas simpan rahmat dan kandianya, hari ini kita dapat mengikuti acara apel pelar kekuatan mengamakan pemilu tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Mengawati amaran saya ini, saya sampaikan bahwa apel pelar pasukan yang diikuti oleh Pemilu Satpur, Satpantur, dan aparat komando perundayaan bertujuan untuk legaskan komitmen, tugas dan diselesaikan prajurit dan satuan jajaran kodam gaya dalam memamankan wilayah Ibu Kota selama penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan penyelenggaraan 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 yang akan dilakukan pada tahun 14 Februari Pemilu Satpur, dan penyelenggaraan 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 dan penyelenggaraan 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 penyel yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan berusaha jalannya proses demokrasi. Pedomani Room of Engagement atau aturan beribadah, perbantuan kepada poli maupun pekutat daerah dalam memasuki setiap apapun keamanan selama pelaksanaan testa demokrasi. Ikuti proses tetap yang telah menjaliskan oleh pimpinan dalam perusahaan tugas keamanan dengan tetap memiliki perusahaan netrangkas TNI. Jaga soliditas dan jangan mudah terpengaruh oleh upaya provokasi kelompok-kelompok tertentu yang akan menyerang prajurit dan disini-disini dalam kepentingan politik praktis. Para peserta yang saya hormati, dalam rangka penduduk kelasan tugas keamanan, saya ingatkan agar para prajurit selalu menjalin hubungan dan bersama yang baik serta kombinasi yang baik dengan apat-apat terkait dan selalu membedakan jumlah perusahaan pesone sehingga dapat menjami keamanan dan kelancangan penyelantaraan pemilihan presiden dan wanita presiden, serta pembelihan legislatif. Kediatan apabila masyarakat ini juga diharapkan dapat semakin memperkuat kemampuan antisipati prajurit dan satuan ikan perusahaan terhadap kembali potensi konflik baik vertikal maupun horizontal yang mungkin timbul sebagai dampak gesekan kepentingan politik di terhadap masyarakat. Demikian, amat saya, semoga Tuhan yang berkuasa senang biasa memberikan petunjuk dan perhitungan kepada kita semua dalam menjaga tugas dan penelitian kepada bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wa bilaikum wa hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om Selamat datang Laporan komandan apabil kepada pimpinan apabil Jerman dan APB Adhan doang telah dihasilkan laporan Terima kasih. Terima kasih. penghormatan pasukan kepada umur terus pemacaan doa Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Hanya padahal kami menungkapkan pemohonan Kaburkanlah doa dengan permohonan kami Rabbana Matinatulah Nasa, wafiril adil al-Quran Sasa, wafiril adil al-Quran wa'atil alhamdulillah Pimpinan APA meninggalkan Ibar APA APA gelar penamanan pemilu Tahun 2024 Telah dilaksanakan Dilanjutkan acara tambahan Raporan selesai Lanjutkan APA gelar selesai Komandan APA dapat Istirahatkan pasukan Istirahat Dilebut Raporan Acara tambahan Peninjauan pasukan APA Oleh panglima TNI Bidang pilih kepala staf angkatan Beserta tamu undangan Dan dilanjutkan dengan Fikur kejajaran Kota TNI Matikan seluruhnya Siup Terus Siapa kita? TNI 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 Profesional Responsive Interestive Mereka Terima kasih TNI 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 Terima kasih. 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 sudah masuk di kemudian siap menerangkan pengalaman pemindu 2024 damai dan selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih bisa masuk ke kemudian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di awal hari akhir bulan dan bulan itu memang agak bandit untuk tidak bisa transaksi di tingkat kabupaten oleh COVID berkolaborasi dengan COVID-19 dan sampai dengan kami saat ini tidak-tidak ada dan dengan adanya dorongan kebutuhan dari Tepat Pani Maturki Tepat alat-alat akhir kemarin kita akan bermanfaat dan kita akan dikursikan ke jadaran isinya ke poin 11 dan poin noblas saya ceritakan juga untuk bisa membantu misalnya nanti penurunan logistik sama seperti yang di TPS misalnya itu ada keadaan misalnya ada keadaan keadaan itu bisa juga digunakan untuk alat logistik Duit komponima yang kami terima kasih terima kasih Terima kasih agar selalu koordinasi dengan Orpoh Pindah dan seluruh elemen masyarakat di wilayahnya Sehingga pelaksanaan komunitas selera mata aman dan dana Terima kasih, Orpoh Pindah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ini demonstrasi perusut dari sana yang nangis dari sini Terima kasih, Pak Terima kasih 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Salam sejahter. terima kasih. 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 para pengungsi yang ada di pengungsian kita juga membuka posko kesehatan sehingga pengungsi bisa pulih selain itu juga tadi kita sudah mengecek beberapa pangkotama untuk proses perbantuan pendistribusian logistik pemilu kemarin ada masalah di Papua pada saat pendistribusian logistik pemilu terjadi longsor sehingga dibantu oleh pasukan TNI yang ada di sana sehingga logistik pemilu bisa tiba di tempat dalam keadaan aman makian kami dapat informasi dan 400 lebih pasukan yang disiagakan untuk pengamanan pemilu ini bagaimana lokasinya untuk daerah-daerah yang jadi travel spot terutama di Papua dan yang dua pak soal alutsista jadi apa saja alutsista yang dikatakan untuk membantu distribusi logistik kontak suara dan surat suara ke daerah-daerah yang memang sulit dijangkau yang terakhir pak soal pengamatan soal apa netralitas mungkin pak kenapa kemarin kan sempat pak presiden menyampaikan kampanye di bakalan TNI dan di depan bapak-bapak semua jantar sekalian bagaimana untuk menegaskan ke publik mungkin memberi jaminan kalau jika presiden nanti di kampanye tentang pembakalan TNI kita menerima kasih yang pertama untuk pangkotama pangdam itu memiliki rencana konsidensi dalam rencana konsidensi itu ada faktor alam dan non-alam yang harus dihadapi kalau alam biasanya bencana alam seperti sekarang banjir kemudian longsor gunung merapi itu si pangkotama mempunyai rencana tersebut kebutuhan personil dan alat perlengkapan yang dibutuhkan kita dari Mabesta TNI dan angkatan mendukung kebutuhan yang diajukan oleh para pangkotama kemudian non-alamnya seperti tadi kita ketahui tidak kita lihat bersama demo konflik sosial yang kemungkinan terjadi jadi setiap wilayah itu punya mapping masing-masing contoh seperti di Jakarta mungkin kontinjaksinya konflik sosial yang kemungkinan akan timbul demikian juga dari ketama-ketama lainnya untuk masalah netralitas saya rasa dalam undang-undang TNI kita sudah sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis ada juga dalam undang-undang pemilu tahun 2017 bahwa apabila kita berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun tegoran dari satuannya kita ikuti saja koridor seperti itu dan yang paling penting dalam pelaksananti pemilihan umum pencoblosan dimana disitu KPU dan seluruh elemen masyarakat partai politik semua mengawasi pelaksanaan itu sehingga tidak terjadi kecurangan dalam KPU terdiri dari beberapa parpol demikian juga dari bawah selu juga ada dari beberapa parpol saya rasa masing-masing kelompok mengawasi sehingga tidak ada kecurigaan pada pelaksanaan pencoblosan demikian distribusi kemarin kita akan menggunakan pesawat-pesawat kecil tetapi karena daerahnya bisa kita rapikan si longsor itu sehingga bisa digunakan lewat darah kita juga sudah siapkan disini ada Hercules ada CN helikopter yang dari Angkatan Udara kemudian dari Angkatan Laut juga KRI kita siap untuk membantu proses pendistribusian saya sudah kondisi dengan Bapak KPU selalu kita komunikasi tentang pendistribusian logistik pemilu mudah-mudahan bisa berjalan lancar dengan situasi kondisi yang sekarang curah hujan yang sangat tinggi kemudian juga terjadi bancir longsor di beberapa wilayah insya Allah kita akan membantu pelaksanaan proses pendistribusian logistik sehingga pada pelaksanaan pencoblosan bisa tepat waktu dan logistik bisa terdistribusi ke seluruh TPS demikian Pak mau nijin Pak Pak mau nijin dari Etna Pak Kompas mengenai ini operasi pengamanannya itu berapa tanggal berapa sampai tanggal berapa estimasi kedua estimasi biaya yang dibutuhkan kira-kira berapa kemudian yang ketiga anggarannya itu menggunakan anggaran berutin atau ada anggaran khusus dari Kementerian Keuangan atau mungkin dari KPU kita melaksanakan pengamanan itu sebelum pada pelaksanaan dan sesudah ya tadi sudah disampaikan bahwa kita perbantuan atas permintaan Polri ataupun Pemdas tempat dananya dari anggaran Polri kita sudah membuat MOU dengan saya dengan Kapolri untuk pelaksanaan perbantuan pengamanan pemilu Pembagiannya kayak gimana dari Pak TNI kayak gimana dan Polri kayak gimana pengamanannya kita ada SOP tadi kalau rekan-rekan media lihat demo jadi itu adalah kita ada di belakang Polri nanti ya kedua Pak apakah ada ini Pak menggunakan gas air mata ketika ada film stasi yang sangat penting atau bagaimana Pak ya kita kita ikuti SOP ya SOP skala skala ini demonya skala bagaimana sampai ada level yang paling tinggi kita ada SOP untuk mengatasi demo tersebut jadi tidak tidak semena-mena juga ada aturannya ya kita kan berada di belakang berada di polisi nanti apabila skalanya tinggi kita bisa membantu polisi atas permintaan kita komunikasi terus jadi gas air mata skala prioritas nanti kita mungkin dari Poli yang bisa Polda ya gimana Pak nanti Polda akan menjelaskan itu ada tahap-tahapannya sehingga tidak menimbulkan korban jiwa yang tidak kita inginkan izin Bapak Panglima izin Bapak Panglima pahami Bapak dari tribunis.com Pak Pak apakah nantinya dari personil TNV akan juga diturunkan untuk mengamankan di tiap TPS-TPS gitu Pak dan jika nantinya turun mengamankan di tiap TPS berapa personil yang akan disiapkan Pak dari TNV sendiri untuk di tiap TPS-TPS sendiri begitu Pak terima kasih jadi dari jadi dari 820 ribu sekian TPS kita KPU Bawaslu dengan semua elemen masyarakat mengawasi proses pelaksanaan pencoblosan tersebut jadi kita akan sesuaikan dengan jumlah TPS dengan jumlah babinsa yang ada apabila kurang kita tambahkan dengan satuan yang ada di wilayah tersebut sehingga pengamanan di wilayah TPS di wilayah tersebut yang terdiri dari beberapa tadi yang disampaikan oleh para pangdam dari 10 ribu 20 ribu kita bisa mengamankan dengan baik oke terima kasih para unsur media wabita kudaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dari pihak sana lihat ada tentara melintasi patas padahal mau belanja doang diliputin lagi ada narkoba apa segala macam orang beli LPG buat masak sayur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perlu apa saja makannya operasionalnya nanti lapor ke polda ada yang mengeluarkan gitu kalau angkanya mau gak tahu siap selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati